Anda kembali menyaksikan IDX First Session Closing. Pemirsa sejumlah lembaga riset mulai mengeluarkan laporan pasar smartphone dunia di kuartal 2 tahun ini. Dimana pengiriman smartphone global mengalami peningkatan 12% saat ekonomi dan kebiasaan masyarakat dunia mulai kembali normal. Lalu smartphone mana saja kah yang menjadi vendor terbesar di periode April hingga Juni tahun ini? Berikut informasinya dalam segmen IDX Taman. Halo semua kembali dalam IDX Taman program yang memberikan informasi ringan seputar ekonomi untuk Anda. Pemirsa sejumlah lembaga riset mulai mengeluarkan laporan pasar smartphone dunia pada kuartal 2 tahun 2021. Salah satunya ialah kanalis. Dimana pada laporan terbarunya kanalis mencatat bahwa pengiriman smartphone global mengalami peningkatan 12%. Hal ini terjadi saat vaksin mulai diluncurkan di seluruh dunia dan kebiasaan masyarakat dan ekonomi dunia mulai kembali normal. Dan berikut 5 besar vendor smartphone global sepanjang kuartal 2 tahun ini. Pertama ialah Samsung, yang menjadi vendor smartphone nomor 1 dunia selama periode April hingga Juni 2021 dengan pangsa 19% dari smartphone yang dipasarkan secara global. Meski demikian angka tersebut justru turun jika dibandingkan capaian pada kuartal sebelumnya sebesar 22%. Selanjutnya ialah Xiaomi, yang sukses menempati posisi kedua untuk pertama kalinya dengan pangsa pasar mencapai 17%. Bahkan vendor asal Tiongkok kini berhasil menggeser Apple yang sebelumnya menduduki posisi runner-up pada kuartal 1. Sekaligus mencatatkan pertumbuhan 83% secara year on year. Kemudian diurutan ketiga ditempati oleh Apple. Dengan pangsa sebanyak 14% dan pertumbuhan hanya sekitar 1% secara tahunan, selain itu raksasa teknologi Amerika Serikat ini juga harus rela tergeser dari vendor asal Korea Selatan, Ted Tiongkok. Sementara itu vendor Oppo dan Vivo tetap mempertahankan momentum pertumbuhan yang kuat dengan perolehan sebesar 10% atau melonjak masing-masing 28% dan 27% dibandingkan capaian kuartal 2 tahun sebelumnya. Namun demikian para analis sebagian besar masih condong ke pasar masal jika dibandingkan dengan Samsung dan Apple dengan harga jual rata-rata, masing-masing lebih murah sekitar 40% dan 75%. Sehingga membuat prioritas utama Xiaomi tahun ini ialah meningkatkan penjualan perangkat kelas atas lewat peluncuran ponsel Mi 11 Ultra. Adapun situasi ini akan menjadi pertempuran yang sulit dengan Oppo dan Vivo yang juga mempunyai tujuan serupa, sekaligus bersedia menghabiskan banyak uang untuk pemasaran melebih standar guna membangun brand dengan cara yang tidak dilakukan ketiga produk besar tersebut. Pemirsa, demikian idea eksenmen kali ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat menginspirasi Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.